Al-Fatihah 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 Artinya apa? Jangan sampai lisan kita ini kering dari berzikir kepada Allah. Tapi harus senantiasa basah karena berzikir kepada Allah. Walaupun tangan, kemudian anggota tubuh yang lain tersibukkan dengan pekerjaan, namun lisan tetap berzikir kepada Allah. Jadi, Jadi, senantiasa lisan ini basah karena berzikir kepada Allah SWT. Kemudian juga, amalan yang disunahkan di awal 10 Zul Hijjah ini, teman-teman sekalian, semoga kita bisa mengamalkannya adalah memperbanyak kuasa. Memperbanyak kuasa. Karena kanan Nabi SAW, Ya, Nabi SAW kuasa 9 hari pertama bulan Zul Hijjah. Terlebih, nanti ada namanya puasa Arafah ini. Jangan sampai terlewatkan. Seorang mu'min tidak pantas, tidak layak untuk terlewatkan dari keutamaan puasa Arafah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Kuasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa 1 tahun, maupun yang lampar ladu, maupun yang akan tidak datang. Jadi, rugi. Kalau tidak mendapatkan keutamaan-nya, sedangkan kita telah mengilmuinya. Baik. Teman-teman sekalian, Rahimani wa rahimahumullah, InsyaAllah kita akan lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab, Hawa'id Qur'aniyah, Humsuna qa'idatan qur'aniyatan finnafsi walhayat. Ya, kaidah-kaidah Qur'an. 50 kaidah Qur'an yang berkaitan dengan jiwa dan kehidupan kita. Dan kita akan masuk ke al-qaidatul sali 1, kaidah yang ketiga. Ini kaidah yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَنْسَوُ الْقَضْلَ بَيْنَكُمْ Kata Allah, Jangan kalian melupakan kebaikan-kebaikan yang ada di antara kalian. Ini kaidahnya. Jadi, jangan pernah melupakan kebaikan orang lain terhadap diri kita. Ya, ayat ini teman-teman sekalian adalah kaidah yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang berterima kasih. Ya, bagaimana menjadi orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Ahlak yang mulia. Karena Allah, ya karena seseorang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sebelum dia bersyukur kepada kebaikan sesamanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, لَا يَسْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَسْكُرُ النَّاسِ Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak bersyukur kepada sesamanya. Makanya Allah ingatkan, وَلَا تَنْسَوُ الْقَضْلَ بَيْنَكُمْ Jangan kalian lupakan kebaikan yang ada di antara kalian sekecil apapun. Berkata di sini penulis, تُقْتَبَرُ هَذِي الْآيَةُ قَاِدَةً مِنَ الْقَوَائِدِ السُّلُقِيَةِ اللَّتِ تَدُلُّ عَلَى عِظَمَةِ هَذَا الدِّينِ وَشُمُولِهِ وَإِظَمَةِ مَبَادِئِهِ Kaedah ayat ini dikategorikan sebagai kaedah yang menghimpun tentang etika. Budi pekerti yang menunjukkan bahwasannya agama kita ini adalah agama yang mulia. Yang mencangkup segala aspek klinik kehidupan. Jadi diatur oleh agama kita. Jadi enggak ada yang luput dari Islam itu. Semuanya diatur. Mulai bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan sesama. Jangankan itu. Kita buang air besar aja ada aturannya. Bukan enggak begitu? Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu udah ada aturan itu. Dalam Islam. Menunjukkan bahwasannya Islam itu universa. Mencangkup segala aspek kehidupan pemeluknya. Wahadil ayat al-karimah ja'at fi siyaki ayat al-tolak fi surat al-baqarah. Jadi ayat yang kita baca tadi. Walatan sawul qadla baynakum. Jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Ini konteksnya berbicara tentang tolak. Tolak itu kan teman-teman sekalian rentan dengan kebenciannya. Benar enggak? Jadi suami istri itu tidak akan terjadi perceraian kecuali ada kebencian. Kecuali ada kebencian ada sesuatu yang tidak disenangi. Maka jangan sampai kebencian itu dipelihara. Walaupun perceraian telah terjadi, perpisahan telah terjadi. Allah ingatkan. Sebelum kalian bercerai itu ada banyak kebaikan yang kalian berikan satu sama lain. Isteri memberikan kebaikan kepada suaminya, suami memberikan kebaikan kepada istrinya. Kebaikan-kebaikan ini jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Karena biasanya karena satu keburukan maka lupa kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan itulah yang membuat kebencian semakin menggebu-gebu. Tapi sebaliknya kalau kita ingat kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan, disubuhkan oleh suami atau istri. Itu akan membuat kita hatinya luruh dan menjadi orang yang kema'ah. Makanya Allah katakan. Jangan lupakan kebaikan diantarakah kalian. Kita baca ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Jika kalian wahai para suami mentolak, menceraikan istri-istri kalian. Sebelum kalian menyentuh mereka. Jadi sebelum kalian menyentuh mereka. Maksudnya pengantin baru gak sempat berhubungan kemudian diceraikan. Dan kalian telah menetapkan adanya mahar. Adanya mahar. Jadi paratum lahun nafariyadah itu artinya pas akad itu udah disebutkan mah. Maharnya. Kemudian belum sempat disentuh diceraikan. Apakah tetap diberikan mahar atau tidak? Iya. Tetap diberikan mahar. Jadi walaupun belum sentuh. Jangan. Wah saya gak pernah nyentuh masuk kemudian kasimah maharnya. Enggak. Islam menetapkan tetap di kasimah maharnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Kalau gak salah hadis Abdullah ibn Masud. Ada orang datang. Kemudian dia bertanya. Suaminya ini meninggal. Belum sempat disentuh. Suaminya meninggal. Apakah dia berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya? Dan berhak untuk mendapatkan sodak. Sodak itu mahar. Maka dijawab. Lahal miras. Lahal sodak walahal miras. Ya wanita ini berhak untuk mendapatkan apa? Maharnya. Dan juga berhak untuk mendapatkan warisan. Karena ada sebabnya. Itu apa? Hubungan suami istri yang sah. Walaupun belum disentuh. Berhak untuk mendapatkan warisan suaminya. Dan berhak untuk mendapatkan maharnya. Kemudian ada sahabat yang bersaksi. Sesungguhnya Nabi SAW. Telah menghukumi. Memutuskan seperti apa yang kamu putuskan. Terhadap. Baruak bintu wasik. Jadi. Hukum yang ditetapkan oleh Abdullah ibn Masud. Itu sama dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah. Jadi wanita itu berhak untuk mendapatkan mahar. Walaupun belum sempat disentuh oleh suaminya. Entah itu karena diceraikan atau ditinggal mati. Ditinggal mati. Kemudian. Maka setengah dari mahar yang telah kalian sebutkan. Jadi diberikan setengah dari mahar yang telah kalian sebutkan. Kata Allah SWT. Illa an ya'funa. Kecuali kalau wanita yang diceraikan tadi itu mengikhlaskan maharnya. Memaafkan. Untuk tidak yaudah gak usah gitu kan. Gak usah. Gak usah dah maharnya gak apa-apa. Atau ya'fualadzi biyadihi uqdatun nikah. Atau walinya memaafkan. Walinya memaafkan. Memaafkan atau tidak menuntut mahar. Gak masalah. Dan Allah ingatkan. Kalian memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwa. Jadi Allah tekankan lagi. Biasanya perceraian itu rentan dengan kebencian. Rentan dengan permusuhan. Rasa sakit hati. Maka Allah tekankan. Memberi maaf. Itu lebih dekat kepada ketakwa. Nah bagaimana caranya untuk menjadi orang yang pemaaf. Maka Allah ingatkan. Caranya adalah. Jangan pernah melupakan. Kebaikan-kebaikan diantarakah kalian. Kalau kita saling mengingat kebaikan satu sama lain itu. Maka ketika orang lain melakukan kesalahan. Kita akan mudah untuk memaafkannya. Tapi kalau kita lupa dengan kebaikan-kebaikan yang ada disebabkan satu kesalahan. Yang ada kebencian akan semakin memuncak dan terpupuk. Inna Allah bima ta'amaluna basir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan dan kalian kerjakan. Jadi kalau kita perhatikan. Ya mas kalian. Ayat ini. Secara ringkas berbicara tentang apa. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang dikumpulkan oleh ikatan yang suci. Jadi ikatan-ikatan yang suci. Apa itu? Hubungan suami isteri. Jadi tidak ada ikatan yang lebih pokok daripada ikatan seorang suami dan istrinya. Hubungan suami dan istrinya. Makanya dalam Al-Quran Allah mensipati hubungan pasutri itu dengan apa. Mithaqon goliza. Mithaqon goliza. Itu artinya Mithaqon goliza. Misak itu perjanjian goliza itu yang pokok, yang kuat. Itu Mithaq. Yang artinya apa? Yang tidak mudah untuk diputuskan begitu saja. Yang tidak mudah untuk dilepas begitu saja. Kalau mengatakan. Tadkala kalian mengambil wahai para suami. Dari wali-wali istri kalian Mithaqon goliza. Mithaqon goliza. Perjanjian yang kokoh yang kuat. Kenapa dinamakan Mithaqon goliza? Karena itu hubungan yang mulia. Hubungan yang suci. Yang disertakan di situ nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan. Fa'innakum istahlaltum furujahunna. Bismillah ta'ala. Karena sesungguhnya kalian, wahai para suami. Menghalalkan istri kalian dengan menjugut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam hubungan ini ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab teman-teman sekalian. Jadi tidak ada ikatan yang lebih suci antara dua ajnabi. Dua ajnabi itu maksudnya orang asing yang tidak memiliki hubungan dah darah kecuali ikatan suami istri. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu wa ta'ala mengatakan, Saya tidak pernah melihat ada dua orang yang saling mencintai seperti pasangan suami istri. Ya artinya cinta mereka itu adalah cinta yang benar-benar suci. Ya benar-benar suci. Kenapa? Karena disitu ada ibadah. Disitu ada tanggung jawab. Cinta seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya istri kepada suaminya itu adalah cinta yang suci. Dinamakan suci. Kenapa? Karena ada ibadah di dalamnya. Ada tanggung jawab. Beda kalau cintanya orang di luar nikah. Itu beda. Para ulama mengatakan cinta seseorang yang di luar nikah itu namanya apa? Hukun kadibun sara'ana mayazul, kata para ulama. Itu cinta dusta yang cepat sirna dan hilang. Tarikan ba'dahu aswa'al ma'asi. Pasti meninggalkan setelahnya itu adalah penyesalan yang mendalam. Rasa sakit. Rasa penyesalan yang mendalam. Jadi kalau ada yang ngaku cinta tapi enggak kunjung-kunjung mendatangi orang tua untuk melamar. Itu cinta yang kadibun. Cinta dusta. Sara'ana mayazul. Karena biasanya cinta-cinta semacam ini adalah cinta-cinta untuk kepentingan hawa nafsu. Cinta yang didasar adalah hawa nafsu. Makanya ser'ana mayazul, cepat sirnanya, cepat hilangnya, kemudian meninggalkan setelahnya hanya kehinaan dan penyesalan semata. Baik. Jadi, An-Allah ta'ala ya'muru menjamatuhum ilaqatul min agdasil ilaqat al-insaniyah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang dikumpulkan oleh hubungan yang paling mulia dari hubungan-hubungan manusia. Hubungan yang paling suci daripada hubungan-hubungan yang ada antara manusia. Iaitu ilaqatul zawaj. Iaitu hubungan pernikahan. Jangan sampai mereka lupa Jangan mereka terlalu terpengaruhi oleh perceraian, perpisahan sehingga membuat mereka lupa. Laleh dari kebaikan-kebaikan yang terjadi sebelum mereka berpisah. Jadi, Gini maksudnya. Jangan terpengaruhi oleh perceraian. Perceraian sehingga akan terpukuk kebencian. Kalaupun udah berpisah, udah perceraian ingat kebaikan-kebaikan yang terjadi sebelumnya. Pasti ada kebaikan-kebaikan antara suami istri itu pasti. Dan itu jangan dilupakan. Mu'amualah, mu'amualah yang baik itu jangan dilupakan. Karena itu yang akan membuat kita menjadi orang pemaah. Membuat kita untuk tidak melepas tanggung jawab. Iya enggak? Biasanya kalau udah bercerai gak mau tahu tentang anaknya. Iya kan? Udah biarin aja sama dia tuh. Biasanya. Nah, tapi kalau kita mengingat dulu kebaikan-kebaikan itu, maka tanggung jawab akan tetap ada. Jangan kira setelah perceraian tanggung jawab, lepas. Enggak. Masih ada orang-orang yang harus ditanggung anak-anak. Kemudian saya mengatakan Waha dil kaidat uja'at ba'da zalikat tawjih Kaidah ini datang setelah arahan tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu apa tadi? Untuk menjadi orang yang pemaah. Jadi, bercerai. Jangan jadi orang egois. Oh saya enggak pernah nyentuh kok enak aja dikasih mahar. Maharnya kebetulan berapa? Misalnya, 80 gram mas. Mas Murni. Berapa tuh? Berapa? Kali 80 juta gitu kan? Cerai. Belum disentuh. Nuntut maharnya. Enak aja gitu kan? Belum disentuh udah minta mahar. Enggak. Jadi, kata Allah setengah yang kalian tetapkan tadi. Nah, yang perempuan jangan nuntun-nuntun juga. Kalau tahu mantan suaminya orang kiri, gitu kan dipaksa-paksa, maka Allah katakan, illa ayyakuna. Kecuali kalau wanita-wanita ini mau mengikhlaskan, memaafkannya. Dan itu, wahan ta'u akrabu lit ta'uwa. Memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, untuk menjadi orang pemaaf, Allah ingatkan, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Dan tujuannya itu adalah, tujuannya adalah, supaya kita itu semakin termotivasi, semakin suka untuk menjadi orang pemaaf, dan memberikan kebaikan-kebaikan yang persifat duniawi. Kayak tadi, biasanya, wah dia kasihan, ini kan saya udah ceraikan gitu kan. Terus anak-anak sama dia, akhirnya yang harusnya dia punya kewajiban untuk memberikan napkah kepada anaknya, karena dia seorang janda, dia mau menyantuni janda gitu kan. Mantan istrinya disantunin, dilebihkan. Napkah buat anak, kemudian santun buat janda. Satu dan dua janda. Itu namanya tapadun, ad-duniawi. Coba bayangkan, kalau ada kebencian, jangankan mau menapkahia anaknya. Entah kau maunya sama emakmu, yaudah, saya gak urus gitu kan. Anaknya gak diurus, apalagi mantan istrinya. Nah, jangan. Makanya di sini, jadilah orang pemaaf, pemaaf, kata Allah. Dan, jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian, tujuannya, agar hubungan baik itu tetap terja, terjaga. Jadi, masih suka untuk menolong, masih suka untuk membantu, karena tadi hubungan kebaikan itu, selalu dikenan. Artinya, selalu ada rasa terima kah? Kasih. Oh ya, dia, walaupun dia mantan istri saya, tapi dia merawat anak-anak saya. Sebagai seorang ayah, harusnya berterima kah? Kasih. Nah, akhirnya, terus diberikan kebaikan santunan, misalnya. kemudian saya mengatakan, bersamaan dengan itu, yang namanya sifat lupa itu, sudah menjadi tabiat manusia. Ya kan? Jadi, Allah mengatakan, wala tansawu, jangan lupa. Jangan lupa. Padahal lupa itu tabiat. Kan kita gak bisa menghilangkan sesuatu yang sifatnya tabiat. Nah, makanya di sini, maknanya adalah penekanan. Usahakan jangan lupa gitu. Usahakan jangan lupa. Laisa biwasil insani dapuhu. Jadi manusia tidak akan bisa menghilangkan sifat lupa, selalu ada dalam dirinya. Makanya para ulama mengatakan, sumyil insana linisyanihi. Manusia itu dinamakan manusia, karena sering lupa. Sering lupa. Ayat ini datang untuk menguatkan, supaya jangan lupa. Walaupun lupa itu tabiat, tapi usahakan jangan lupa. Lupa itu kenapa? Karena biasanya diawali oleh sifat abai dan kurang perhatian. Benar gak? Lupa itu bermula dari sikap abai dan kurang perhatian. Kalau kita menjadi orang yang perhatian, kemudian kita menjadi orang yang tidak abai dengan kebaikan-kebaikan yang kita terima dari orang lain. Artinya tahu balas budi, tahu terima kasih. Maka kita tidak akan pernah lupa kebaikan orang lain. Kita lupa itu karena cuek. Karena kurang perhatian dengan kebaikan yang kita terima. Itu sebabnya kita lupa. Makanya Allah tekankan wala tansaw. Jangan lupa, usahakan jangan lupa. Bagaimana caranya? Ya perhatikan setiap kebaikan-kebaikan yang anda terima. Perhatikan kebaikan-kebaikan yang anda terima. Karena Nabi mengatakan, dalam hadis, Man ahsana ilaikum fakafi'uh, kata Nabi. Orang yang berbuat baik kepadamu, balas kebaikannya. Dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa dengan yang lebih baik, maka dengan yang sama. Kalau tidak bisa juga membalasnya, karena tidak mampu mungkin, maka jangan pernah lisan ini tidak bisa mengucapkan. Jazakallah. Terima kasih. Didoakan kebaikan. Minimalnya itu. Minimalnya itu. Dalam firman Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, itu Ta'lilun litargibi fi'adami ihmalil padli, wa ta'ridun bi'annal afwa marzatullahi ta'ala, fahuwa yaradalika minna fayujazi alih. Jadi, di akhiri ayat ini, ditutup ayat ini oleh Allah dengan lafas, Innallaha bima ta'amaluna basir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian lakukan. Kenapa Allah menutupnya dengan ayat ini? Dengan potongan ayat ini? Supaya kita itu tidak mudah menjadi orang yang mengabaikan. Mengabaikan kebaikan. Kenapa? Karena nanti kita akan diminta pertanggung jawaban. Dulu itu orang berbuat baik sama Anda. Tapi kenapa Anda tidak tahu terima kasih kepada-Nya? Apa yang Anda lakukan saat ini Allah maha melihatnya. Jadi, itu isyarat supaya kita ini selalu menyertakan Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi, kita harus merasa diawasi oleh Allah. Merasa diperhatikan oleh Allah SWT. Dan tidak ada yang luput dari Allah. Sekecil apapun. Dan kita akan melihat amalan kita nanti di hadapan Allah. Sekecil apapun. Jadi, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan lihat balasannya. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita akan lihat balasannya. Karena tidak ada yang luput dari Allah. Termasuk tadi. Abai dari kebaikan orang lain itu akan kita bertanggung jawabkan. Lupa dari kebaikan orang lain itu akan kita bertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Kemudian juga, di sini, tak penekanan. Di sini Allah ingin menekankan kepada kita untuk menjadi orang pemaaf. Pemaaf. Kenapa? Karena segala hal yang membuat kita tersakiti, enggak enak, kemudian hati kita lapang untuk memaafkannya, itu kan amalan hati. Pemaaf itu amalan hati. Memaafkan amalan hati itu Allah maha melihatnya. Enggak ada yang luput dari Allah. Misalnya tadi disakiti, kemudian dengan ikhlas memaafkannya, maka sifat pemaaf itu tidak akan luput dari Allah. Allah akan membalasnya. Dan itu yang mendatangkan ridha Allah SWT. Jadi Allah melihat segala amalan kita, baik yang zahir maupun yang batin. Dan Allah pasti akan membalas kebaikan-kebaikan kita tersebut. Kemudian Syekh mengatakan di sini, Innal ilaqatazawjiyata fil amil aglab la tahlu min jawaniba musyriqah. Hubungan suami istri, pasutri itu, seringnya itu tidak akan luput dari sisi-sisi yang indah. Pasti. Yang namanya suami istri itu pasti ada hubungan-hubungan yang indah. Masa-masa yang mereka katakan itu dalam masa-masa terindah. Itu pasti. Dan yang namanya suami istri itu pasti mereka berusaha untuk menunaikan kewajiban dan hak satu sama lain. Itu pasti. Nah, kalau kita terus memperhatikan hal-hal tadi, maka hubungan rumah tangga itu akan bertahan. Jadi jangan lihat satu kesalahan tapi lihat kebaikan-kebaikan yang banyak. Lihat sisi-sisi indah yang banyak tadi. Lihat bagaimana istri menunaikan haknya, begitupun suami menunaikan haknya. Jangan hanya terfokus pada satu kesalahan. Nah, tapi kalau ternyata setelah kita melihat semua itu, Allah mentadirkan hubungan harus pisah. Misalnya bercerai. Bercerai. Maka Percerai itu tidak berarti harus melupakan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Tidak harus. Karena memang kadang ada orang yang harus bercerai. Tidak ada apa-apa, tidak ada masalah sama sekali, tapi memang harus bercerai. Contoh. Contoh misalnya. Ada yang tahu contohnya? Misalnya. Ada wanita, ada wanita, kasus pernah, ada seorang wanita, wanitanya solihah. Dia solihah. Dan dia tidak punya masalah dengan suaminya. Cuma dia merasa sudah tidak bisa melayani suaminya. Karena dia sakit. Karena dia? Dia sakit. Daripada dia harus memperhatikan suaminya, maka dia dengan baik meminta cerai dari suaminya. Cerai. Cerai. Tapi itu tidak berarti kebaikan-kebaikan sebelumnya perlu makan. Hubungan baik itu tetap terjaga. Dan alhamdulillah, mantan suaminya itu sering sekali membantu mantan istrinya. Kalau kesulitan atau apa, berobat dan semacamnya. Makanya, meskipun fisik tubuh ini telah berpisah, sisi ahlak, sisi etika, sisi adab yang sebelumnya dipraktekan itu tetap ada, tidak hilang. Sehingga, kebaikan-kebaikan itu tidak akan hilang. Boleh badan berpisah, tapi hubungan baik yang disebabkan etika dan ahlak yang baik itu tidak boleh hilang. Tidak boleh sirna. Jadi, betapa besar dampak dari memaafkan ini. Dia bisa mendekatkan yang jauh, menjadikan musuh sebagai teman. Benar gak? Jadi kalau kita memberi, jadi orang yang pemaaf, tadi orang yang harusnya jauh dari kita, dalam artian gak mau dekat-dekat kita, musuh kita, itu kalau kita maafkan, lama-lama hatinya luluh. Dan bisa menjadi dekat, bahkan menjadi teman kita. Jadilah orang yang pemaaf. Dan dalam sejarah pun dicatat, jamah sekalian, Nabi SAW, itu ketika berda'wah, selalu mengedepankan, yang namanya sifat pemaaf. Pemaaf. Betapa banyak orang masuk Islam, itu karena Nabi memaafkan, kesalahan-kesalahan mereka. Kesalahan-kesalahan mereka. Sampai-sampai meratakan, saya tidak pernah melihat, ada orang yang lebih bagus, ahlaknya daripada Muhammad. Muhammad katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iza ta'arafan nasu al-fadla bainahum sahula alal-muznibi al-i'tirabi dhandi. Kalau seseorang, itu mengakui kebaikan, seseorang lain terhadap dirinya, maka mudah baginya untuk mengakui kesalahannya. Contoh. Misalnya, Anda melakukan kesalahan kepada orang lain. Ya, orang lain. Biasanya sikap egois itu akan maju. Gitu ya. Wah, enggak mau minta maaf. Tapi kalau kita ingat, ternyata pulang ini, dulu kalau saya kesulitan, dia bantu, gini, gini, gini. Akhirnya kita akan lebih dulu untuk mengatakan, maaf ya saya salah sama antum, begini, begini. Benar enggak? Benar enggak? Jadi, kalau kita menjadi orang yang tahu terima kasih, atas kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita, maka mudah bagi kita untuk mengakui kesalahan kepada orang yang baik tadi. Begitupun, kalau kita tahu betapa Allah SWT memberikan nikmatnya kepada kita, kemudian kita akui semuanya itu adalah kebaikan dan kelimatan dari Allah SWT, mudah bagi kita untuk mengakui dosa dihadapan Allah. Mudah bagi kita untuk mereka yang merasa menyesal akan dosa-dosa kita dihadapan Allah SWT. Terkadang kita lupa dengan ni'mat Allah, terkadang kita lupa dengan karunia dari Allah, sehingga kita pun lupa untuk mengakui dosa-dosa kita dihadapan Allah SWT. Begitupun mudah bagi orang yang memiliki hak untuk memaafkan. Jadi, yang salah mudah mengakui kesalahannya, kemudian yang punya hak atau yang dizalimi mudah untuk memaafkan. Karena mereka saling mengingat kebaikan satu sama lain. Berbeda ceritanya kalau semuanya itu egois. Enggak mau menurunkan egonya. Enggak mau haknya, enggak mau turun atau harusnya enggak mau mundur dari haknya. Tetap muntut, itu salah. Itu salah. Enggak, itu yang salah. Akhirnya, enggak tahu, kelar-kelar. Kalau tadi, uh terbayang, bulan ini dulu orang baik sama saya. Bulan dulu orang baik, yaudah saya aja yang minta maaf lebih dahulu. Kemudian yang tadi pun, yaudah saya maafkan. Jadi yang satu minta maaf, yang satu menjadi orang pemaham. Masya Allah. Hubungan angkat terjaga. Kemudian belum membawakan contoh nyata yang pernah beliau dapatkan. Penulis ini membawakan contoh nyata. Saya akan membawakan contoh realita yang saya alami, kata beliau. Terkadang ini sesuatu yang langka. Ini. Jadian ini sesuatu yang langka, kata beliau. Wa huwa li rajurin a'rifuhu syahsiyan. Yaitu, kisah tentang seorang laki-laki yang saya pribadi mengenal baik orang ini, kata saya. Jadi pendulis mengatakan, saya punya teman, dan saya kenal baik teman-teman ini. Secara pribadi, saya kenal baik orang ini, katanya. Dia menceritakan istrinya. Yang mana dia memiliki anak-anak dari istri ini. Jadi dia menceritakan istri yang merupakan ibu dari anak-anaknya. Jadi walaupun sudah diceraikan, dia tetap memberikan istrinya tempat tinggal di lantai atas. Bersama anak-anaknya. Biasanya kan kalau sudah diceraikan, pulang ke sana. Rumah, makmu. Padahal di dalam Al-Quran lupa, wanita yang diceraikan itu, wanita yang diceraikan itu, itu enggak boleh keluar dari rumah suaminya selama masih masa iddahnya. Kenapa? Kenapa enggak boleh? Karena bisa jadi Allah memunculkan perasaan perasaan untuk balik. La'allallah yuhdisu ba'da dhalika amra. Dalam Al-Quran Allah katakan, La'allallah yuhdisu ba'da dhalika amra. Dengan bisa jadi Allah setelah perceraian itu dan istri masih bertahan di rumah suaminya, itu Allah memunculkan sesuatu yang baru benih-benih untuk bersatu kembali di antara mereka. Dan perlu antum ketahui, wanita yang diceraikan, talak satu, talak dua, dan masih dalam masa iddah, itu statusnya masih istri. statusnya masih istri. Saya ulangi, wanita yang diceraikan, talak satu, talak dua, dan masih dalam masa iddahnya, statusnya masih istri suaminya. Makanya enggak boleh nikah lagi. Ya enggak? Jadi wanita, ini ada baru diceraikan, diceraikan, pulang ke rumah ibunya. Seminggu kemudian udah jalan sama laki-laki lain. Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena statusnya masih istri. Dia resmi berpisah itu kalau udah habis masa iddahnya. Itu namanya bayi nunah subro nanti. Ya udah pisah. Nah, pisah. Kalaupun mau balikan dengan suaminya, itu harus dengan akad baru. Kalau udah habis masa iddah. Tapi kalau dalam masa iddah, baru seminggu cerai misalnya, terus pengen balikan, perlu akad baru enggak? Enggak perlu. Cukup bilang, ruh, tujuh. Makanya statusnya masih istri. Itu makanya kenapa enggak boleh keluar dari rumah suami ketika diceraikan dan masih dalam masa iddah. Tapi sekarang ini banyak yang enggak amalkan ya. Banyak yang enggak amalkan. Biasanya kalau udah diceraikan, langsung kabur dari suaminya. Padahal tujuannya, la'allallah yuhdi suba'da zalika amro. Ya. Perhatikan ini. Jadi orang ini, dia tetap melakukan kebaikan kepada istrinya. Istrinya enggak punya rumah, diberikan tempat tinggal di lantai dua bersama anak-anaknya. wasakanahu wa fidduril ardi. Sedangkan dia itu tinggal di lantai bawah. Ya. Wahuallaji yusadid fawatiril iftisarat wal kahrubat. Ya. Dan dia pun yang membayar, ini, membayar biaya listrik, air, transportasi, istrinya dan anak-anaknya. Dia yang bayar. Pokoknya dia yang tanggung semuanya. Ya. Padahal dia punya kewajiban enggak? Enggak. Tapi tapabdulan. Sebagai bentuk rasa terima kah? Kasihnya kepada istrinya yang merawat ah? Anak-anaknya. Sampai-sampai tetangga itu enggak tahu kalau mereka itu telah cerai. Karena biasa-biasa aja kelihatannya. Hubungannya baik-baik sah. Saja. Nah sekarang baru belum cerai baru bertengkar aja udah kabarnya kemana gitu kan. dari satu tetangga dari rumah-rumah gitu kan. Ini mereka cerai itu enggak ada yang tahu. Karena terlihat hubungan baik-baik saja. Dan dia itu mempraktekan walatan Saul Padla Bainakun ini. Kemudian dia bawakan kisah dari Sheikh Ali Al-Kampawi. Dia dia perselisihan antara suami-istri. Jadi Sheikh Ali Al-Kampawi itu pernah dihadapkan pernah menjadi penengah ya perselisihan antara suami-istri. Yang mana perselisihan ini sudah panjang. Sudah lama. Kemudian keburukannya apa pertengkarannya kebenciannya sudah membesar. Akhirnya baru dibawa kepada Sheikh Ali Al-Kampawi untuk dijadikan penengah. Azan ya. Kemudian si pihak perempuan menceritakan keluhannya kepada Sheikh Ali Al-Kampawi kemudian laki-laki pun mengeluhkan tentang istrinya pokoknya saling mengeluhkan saling menjelek-jelekkan sampai ujung-ujungnya mereka tetap ngotot harus pisah harus cerai harus cerai enggak ada jalan lain harus cerai yang wanita tetap ngotot minta cerai dan anak-anaknya harus dibawa oleh dia walaupun enggak berikan enggak berikan nafkah enggak apa-apa katanya pokoknya cerai saya enggak mau enggak mau enggak mau lagi sama kamu anak-anak saya yang bawa enggak apa-apa kamu enggak kasih nafkah ya maka si Ali Tanto itu terdiam sejenak terdiam sejenak kemudian beliau memutuskan yaudah bagaimana kita coba talak satu aja dulu kepada suaminya ya kan udah enggak ada jalur lagi talak satu aja ya dan setelah dibilang talak satu langsung diiyahkan sama suami ya sepakat talak aja ya talak aja kemudian sebelum terjadi talak ini diingatkan ya diingatkan ingatlah dulu diantara kalian itu ada mawaddah ada hubungan cinta ada kasih sayang ada anak-anak ya anak-anak dan diingatkan dengan firman Allah jangan lupakan kebaikan yang ada diantara kalian sebelumnya maka ketiga itu suaminya mengatakan kalau karena memang ada kebaikan-kebaikan sebelumnya udah saya saya tidak menuntut hak saya lagi saya siap 100% untuk membiayai anak-anak saya ya walaupun di bawah dibawahi ibunya saya akan tetap membiayai mereka 100% dan anak-anak juga pernah jadi pendengah teman-teman sekalian dulu sekitar ada mungkin 5 tahun yang lalu ini ada seorang ikhwan itu udah belum pisah belum cerai sama istrinya tapi mereka udah beda tempat tinggal beda tempat tinggal dan kebetulan istrinya nuntut untuk diceraikan akhirnya anak dipanggil untuk dijadikan pendengah maka anak dengerin satu-satu keluhannya sama intinya mereka itu ngotot untuk bukan bukan yang laki-laki perempuan ngotot untuk minta diceraikan sedangkan yang laki-laki gak mau menceraikan gak mau menceraikan perempuan bilang tapi ustad dia ini gak pernah kasih napkah sama saya kan kalau di dalam buku buku itu buku nikah ada nama sigwah ta'alik itu tiga bulan berturut-turut gak kasih napkah maka cerai statusnya cerai ini kan itu ada dibaca gak saya gak baca ustad dulu gak baca pengotot gak mau cerai tapi ustad dia gak pernah memperhatikan anaknya gak pernah ngasih napkah sama anaknya pusing akhirnya pak udah bawa selesikan di pengadilan aja gitu suruh ke pengadilan agama biar nanti pengadilan yang menyelesaikannya kalau anak pribadi jangan cerai karena ada anak yang harus dia harus diperhatikan butuh kasih sayang ibu dan bapaknya karena keburukan di balik cerai terhadap anak itu lebih besar mungkin sekali makanya nabi mengatakan abudul halal ilallah atalak ya sesuatu yang halal tapi paling dimerukai oleh Allah itu adalah talak perceraian kenapa karena di baliknya itu keburukannya besar ya betapa banyak betapa banyak anak-anak itu ter ter apa namanya ter ter apa itu terlantar ya astagfirullah terlantar tidak terawat karena percerian ibu bapaknya ya tumbuh tanpa kasih sayang seorang bapak atau sebaliknya tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu nah itu punya faktor yang besar terhadap pertumbuhan anak ya dan saya mengalami ya saya mengalami karena dari kecil udah hidup tanpa tanpa ibu jadi gak enak gitu gak gak enak seperti itu jadi saya ingatkan lebih baik jangan cerai cuman tetap aja ngotot ya akhirnya saya sarankan untuk pengadilan agama pengadilan agama karena memang berat berat jadi memutuskan cerai gak itu bukan sesuatu yang ringan pak ya sesuatu yang ringan talak itu proses akhir pak proses akhir kalau terjadi perselisihan antara suami istri itu kan misalnya istrinya itu nusyus istilahnya dalam islam nusyus itu suka menentang itu ada caranya dididik dipukul ya bahwa awalnya gak diajak tidur barang dijauhin kalau masih nentang dipukul kalau masih nentang bukan diceraikan langsung tapi dicarikan solusi dipanggil ya keluarga pihak wanita orang yang bisa menang masyarakatnya dia kalau masih nentang masih terjadi perselisihan juga maka harus ada penengah ya pihak laki-laki sama pihak wanita musyawarah cari solusi bareng kalau udah gak temu baru cerai sekarang ini cerai nomor satu ya gak cerai itu diletakkan di nomor satu padahal dia paling akhir tadi kalau ada yang antung gak suka dari istri itu gimana tarian tadi dididik wanita itu hatinya lembut ya dididik antung pukul aja cubit sedikit itu merasa tersakiti merasa bersalah kalau ternyata masih gimana hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha jadi keluarga besar dipertemukan untuk musyawarah cari solusi kalau gak bisa baru tak talak ini talak nomor satu sekarang baru terjadi perselisihan dikit langsung cerai padahal tau gak setan iblis tentara iblis yang paling disyukai oleh iblis itu siapa bukan yang bisa membuat ganggu-ganggu ini tapi yang bisa membuat suami istri berpisah ya dalam hadis disebutkan apa yang kamu lakukan saya begini begini satu lagi apa yang kamu lakukan saya begini menjawab yang setan satunya datang apa yang kamu lakukan saya berhasil membuat satu keluarga tercerai berai suami menceraikan istrinya kamu kamu hebat sini-sini itu ada dalam hadis itu jadi kenapa karena dibaliknya itu keburukan besar teman-teman sekalian teman-teman sekalian sekarang kita bacakan contoh dari hadis atau praktek langsung dari baginda Nabi S.W.A.W. tentang kaedah ketiga ini yaitu jangan lupakan kebaikan diantara kalian dan kita ketahui bahwasannya Nabi S.W.A.W. ya taulah dan kita dalam praktekan Al-Quran disebutkan di sini mari kita sebentar memperhatikan praktek kaedah ini dalam sirah baginda Nabi Muhammad S.W.A.W. yang mana kita tahu ahlaknya Nabi itu adalah Al-Quran sesungguhnya berada di atas ahlak yang mulia Aisyah mengatakan puluh Al-Quran ahlaknya adalah Al-Quran jadi Nabi mempraktekan Al-Quran dan diantara yang dipraktekan adalah kaedah ini yaitu tadkala baginda Nabi S.W.A.W. kembali dari taib kita tahu Nabi S.W.A.W. sempat ke taib untuk berda'wah kemudian ditolak sama orang-orang taib bahkan diusir dilempar sama anak kecil sampai berdarah setelah sebulan Nabi mengajak berda'wah kepada penduduk taib dan yang didapati oleh Nabi dari orang-orang taib adalah siksaan yang mana Nabi dilempar dicacimaki diusir sama orang-orang taib raja'a ila makkata maka Nabi kembali ke Mekah pada khalafi jiwaril mut'im ibni adi kemudian Nabi S.W.A.W. mansuh kota makkah dengan jaminan dari mut'im ibnu adi karena kalau tidak dijamin Rasulullah S.W.A.W. akan diserang orang-orang Quraish tapi mut'im ibnu adi itu menjamin Rasulullah S.W.A.W. berarti ini kebaikan kan kebaikan yang diberikan kepada Rasulullah M.U.A.W. mut'im ibnu adi dan mut'im ibnu adi pada saat itu kafir mut'im ibnu adi memerintahkan empat anaknya empat putranya untuk memegang senjata dan setiap salah satu dari empat orang ini semuanya harus berdiri di rukun-rukun ka'bah rukun itu apa namanya pojokan tiang masing-masing di pojokan-pojokan ka'bah empat orang ini berdiri putranya mut'im ibnu adi kemudian hal itu sampai kepada orang-orang Quraish jadi mut'im ibnu adi menjamin Rasulullah bahkan memerintahkan putranya memegang senjata untuk melindungi Rasulullah itu sampai kepada orang-orang Quraish maka orang-orang Quraish mengatakan wahai mut'im ibnu adi kamu adalah laki-laki yang jaminanmu itu tidak akan pernah dinodai jadi orang-orang Quraish pun mengakui penjaminan mut'im ibnu adi sehingga tidak berani untuk menyakiti Rasulullah s.a.w. jadi poinnya apa disini mut'im ibnu adi memberikan kebaikan kepada Rasulullah s.a.w. wa matal mut'im ibnu adi musyrikan mut'im ibnu adi pun mati tapi masih dalam keadaan musyrik udah lama mati tapi nabi s.a.w. tidak pernah merupakan kebaikan kebaikan mut'im ibnu adi tadi walaupun mut'im ibnu amati meninggal dalam keadaan musyrik nabi tidak pernah merupakan kebaikannya tadi bahwasannya dulu pernah dilindungi oleh mut'im ibnu adi maka nabi s.a.w. ingin mengungkapkan betapa Rasulullah punya rasa terima kasih kepada mut'im ibnu adi dan itu terjadi pada saat perang badar itu banyak orang-orang Quraysh ditawan menjadi tawanan perang kemudian nabi mengatakan kalau mut'im ibnu adi itu masih hidup sekarang kemudian dia bernegosiasi kepada aku supaya aku membebaskan orang-orang busuk maksudnya orang-orang Quraysh tadi menunjukkan busuknya kekukuran itu maka saya akan bebaskan dari mut'im ibnu adi jadi orang-orang Quraysh ditawan pas perang badar mut'im ibnu adi sudah meninggal tapi Rasulullah masih mengenang mut'im ibnu adi kalau mut'im ibnu adi masih hidup dan dia datang kemudian menegosiasi supaya saya bebaskan orang-orang ini saya bebaskan dari mut'im ibnu adi untuk menunjukkan apa rasa terima terima kasih padahal mut'im sudah lama meninggal tapi Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikannya bahkan Rasulullah mengungkapkan menunjukkan ungkapan rasa terima kasihnya di hadapan orang-orang seandainya mut'im ibnu adi masih hidup saya bebaskan orang-orang Quraysh ini demi dirinya itu praktek langsung dari Nabi Muhammad tentang jadi walaupun orang yang kita orang yang membuat memberikan kebaikan kepada kita itu telah meninggal atau kita telah berpisah secara badan fisik maka jangan penali kita lupakan kebaikan mereka dan juga ini yang paling penting guru-guru kita dulu guru kita yang ngajar kita alib batas ngajar kita apa ikrok itu mereka itu punya jasa besar sama kita sebesar kita guru-guru kita waktu SD SMP SMA itu jangan pernah lupakan kebaikan mereka jangan pernah lupakan kebaikan mereka kalau kita gak mampu membalasnya secara duniawi kita selalu doakan doakan dalam sujud kita alimam asyafi'i rahimahullah mengatakan orang mulia itu adalah orang yang menjaga hubungan ya hubungan yang hubungan maksudnya menjaga hubungan baik itu lahdah walaupun sejenak jadi ada orang memberikan kebaikan kepada dia walaupun itu sejenak sebentar dia gak pernah lupa selalu dikenang kebaikan orang tersebut itulah orang mulia begitu pun dia selalu mengenang kebaikan orang yang memberikan faedah kepadanya walaupun satu nafas satu kata dan kita belajar dari guru-guru kita dulu bukan satu dua kata tapi begitu banyak ilmu yang bermanfaat yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita maka jangan kita lupakan kebaikan mereka karena orang mulia adalah orang yang tidak pernah lupa kebaikan orang yang memberikan kebaikan kepadanya dan orang yang memberikan manfaat ilmu ilmu kepadanya walaupun itu satu satu kata itulah orang mulia kata aliman syafi'i rahimahullah muka'ala mungkin ini yang kita bisa sampaikan barakallah kita tutup dengan doa kafarat majlis subhanallah assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati